halo 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 teman-teman jumpa lagi di channel kami rendika warga rendika ya saya mau ngasih tahu caca caranya jika pedometer dari rumah kalian ada tulisan periksa jadi otomatis kenapa ada tulisannya periksa padahal nyala lampunya masih nyala masih terang biasa masih nyala masalahnya apa lampannya masih nyala kotak ada tulisannya periksa disini guys masalahnya kita nggak bisa masukin pulsa ini kan ras kabraya jadi kita pakai musa kan jadi harus kita masukin pulsa tapi kita nggak bisa masalahnya ada tulisan periksa ini ya ya tapi kita mau ngasih tahu caca caranya kita kita kalau biasanya ya biasanya itu apa ya kabel-kabelnya kurang rapi apa ada grondingnya kurang kurang pas mungkin ada konsleting dikit-dikit atau gimana ya mungkin masalahnya banyaklah ada tulisan periksa itu gendalanya terus ada lagi yang di pedometer kami di pedometer kami ini biasanya disegel ini tapi kalau pakai busa jarang yang disegel makanya apa kita seandainya mau nyuri nyuri listrik nyuri listrik ini kita buka ini otomatis langsung mati listrik otomatis langsung padam jadi jangan sampai membuka baut ini tutup-tutup mcb ini ini yang dinamakan mcb dan langkahnya selanjutnya kita kalau sudah dicek semua instalasi-instalasinya rumah sudah dicek semua kita nggak bisa ya kita yang punya kode atau pin itu PLN PLN cabang jadi kita harus telepon di 123 dan ini ada nanti ditanya nanti operatornya nanya nomor pedometernya mana di sini ada nomor pedometernya satu contoh ini nanti kita nanti ditanya alamatnya mana namanya siapa nanti dah ada taulah semua terus setelah itu nanti pihak PLN kita ngirim yang namanya pin ya ngirim pinnya biasanya 20 digit dan kayaknya nih kayak ngisi pulsa seperti biasanya kayak ngisi pulsa itu tersebut kalau ada tulisannya benar biar nanti kita enter ya udah gitu karena biasanya dari PLN ngasih nomor itu entah di SMS entah di telpon balik biasanya setelah telpon kita telpon tapi biasanya kan kita ada kodenya area-nya mana sehariannya ponorogo 0352123 nanti operator yang jawab lepas itu dikasih nomor pin tunggu aja 5-10 menit Oke selanjutnya kalau sudah kita punya pinnya kita op mcb-nya kita op ya kita op langsung kita isi yang kayak tadi biasanya dikirim kita sebelumnya bisa sebelumnya akan sebelum kita telpon harus disediakan pulsa minimal minimal 10.000 ya guys minimal 10.000 biar apa kok kok banyak men 10.000 biar kita bicara sama operator PLN itu tidak putus tidak putus nanti belum selesai bicaranya sini akusannya udah habis jadi kalau 10.000 Insya Allah sudah cukup nah ini nanti setelah itu PLN ngasih nomor ini SMS langsung di SMS dupinnya kayaknya Hai yang kita masukkan ya guys Bismillahirrohmanirrohim hai 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 6 2 4 2 6 2 4 2 6 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 hasilnya benar hasilnya benar ya guys terus tulisannya tadi ya tulisannya apa periksa tadi sudah nggak ada ya guys terus ini temperatur ini sudah mati otomatis sudah mati sudah nggak nyala lagi tadi ada nyala ya begitulah begitulah kita nyalakan lagi ya MCB nya kita datikan posisi di nol kita nyalakan lagi nah lihat ya guys ada TV nya nyala nah sudah ya guys sudah otomatis kita masukin pulsa sudah bisa isi pulsa sekalian sekarang sekarang selanjutnya kita mau mengisi pulsa tata cara mengisi token listrik atau pulsa listrik jadi kita mengisi pulsa listrik itu ada tata caranya kayak tadi kita udah namu ya guys di skip dulu apa aduk yang m paruk Terima kasih.